Jepang Dalam hostel pemuda, hampir semuanya perbincangan Jepang. Bos Sasaki dengan wisatawan Jepang yang baru datang jelaskan fasilitas. Rak-rak yang berisi banyak brosur berbahasa Jepang, didining tertera Jekwar Gereta Api, karena 95% tamu di sini adalah wisatawan backpacker Jepang. Sedikit orang Jepang yang ke Kau Siong. Benar-benar sayang sekali rasanya. Wisatawan Jepang kebanyakan pergi ke Taipei. Sayangnya tak ke wilayah selatan. Sini lantainya datar, seperti toilet di kamar mandi. Memiliki fasilitas bagi orang cacat. Tuen Ueda yang cacat pertama kali ke Taiwan. Selain melihat bos hotel adalah orang Jepang, juga terdapat fasilitas bagi orang cacat. Sangat perhatian sekali. Sasaki yang berusia 36 tahun, 8 tahun lalu datang ke Taiwan mengajar bahasa Jepang. bertemu istri Taiwan, mereka temukan bahwa sedikit hotel yang tersedia bagi wisatawan Jepang putuskan membuka hostel pemuda di Kau Siong. Saya bertanggung jawab menjemput tamu. Dia di bagian pembukuan. Benar, lebih seperti misalnya peraturan, maka anda dengar istri. Benar, cukup perhatiannya. Dia adalah nyonya bos. Di dalam hotel, setiap Senin tetapkan hari pertukaran jina Jepang. Banyak teman yang ke sini sama-sama dengan bahasa Jepang buat okonomiyaki. Sampai peristiwa redakan kaos, Yung Sasaki segera menyediakan kamar gratis berikan kepada 30 lebih korban redakan. Dulu, sewaktu gempa di Jepang, banyak sumbangan Taiwan ke Jepang. Ketika redakan gas ini, berikan kamar gratis kepada korban adalah hal yang mesti dilakukan. Di celah-celah waktunya, Sasaki masih di penghadiran Pintung gratis mengajar bahasa Jepang. Di Taiwan, mimpinya buka hotel terpenuhi. Dia berkata sangat berterima kasih kepada istrinya dibalik dukungannya ini. Saya suka kaos, Yung. Dan juga dia.